Poluhan warga perumahan Gria Lestari Lamaru menghadiri rapat dengan pendapat yang digelar Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 24 September 2018. Rapat dengan pendapat yang dilaksanakan ini dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Nazarudin, dengan menghadirkan perwakilan developer perumahan, perwakilan dinas perumahan dan pemukiman, serta perwakilan perizinan kota Balikpapan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP ini sejumlah keluhan disampaikan warga perumahan Gria Lestari atas tidak komitmennya pihak developer yakni PT Berkah Insani. Di antara keluhan yang disampaikan itu adalah tentang sarana dan prasarana perumahan yang hingga saat ini tidak kunjung dikerjakan seperti akses jalan, penerangan, air bersih hingga sertifikat hak milik. Perwakilan warga Yanwarufah Miansa mengatakan keluhan yang disampaikan di hadapan anggota DPRD Balikpapan ini karena tidak komitmennya pihak developer untuk bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perumahan. Menurutnya sejak awal penandatanganan angkat jual beli rumah tersebut sudah ada kejanggalan yang akhirnya semakin tidak jelas bertanggung jawaban developer perumahan terhadap konsumennya. Dan saya rasa rekan-rekan juga sama, bisa adanya pertemuan pagi ini dengan Bapak Dewan Komisi 3, besar harapan kami permasalahan yang sejak lama menangun ini bisa dapat diselesaikan. Terhadap hak kami selaku debitur perumahan Gria Lestari Lamaru Balikpapan, ya dimana proses pemecahan ini sudah terlalu makan waktu yang cukup panjang dari beberapa komitmen yang selalu diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh pengembang. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Nazarudin, mengatakan permasalahan ini harus segera diselesaikan agar warga merasa tenang dalam menjalankan aktivitasnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Dia menambahkan setelah pertemuan ini Komisi 3 DPRD Balikpapan akan mengadakan pertemuan lagi dengan menghadirkan pihak bank serta lainnya. Pertemuan ini ada kesepakatan dari pihak bank, kewajiban-kewajibannya sekiranya dipenuhi, jelas isinya nanti ada teman-teman media bisa lihat kesepakatan pernyataan itu, kesanggupan dia. Pertemuan ini ada kesepakatan yang berbeda, tapi isinya sama ini, di pengembang yang berbeda. Setelah ini kita mau panggil lagi pihak bank, dan diwakili juga di pemerintah bank untuk hadir juga. Tapi kepinginnya itu pimpin aja supaya bisa ngambil kutusan. Pertemuan ini ada kesepakatan yang berbeda. Sanksi administrasi sudah diperkirim sudah ada, tinggal ditindaklanjutin. Kita hanya sebagai fasilitas. Fasilitas saja. Jadi kalau tidak dikumpulkan diperlindungan, tidak ada tuntut? Tuntut secara hukum. Tuntut dari pihak konsumen, warga, menuntut secara pengembang. Karena dipernyataan itu jelas. Kalau dia tidak mengguni, segera akan dituntut secara hukum. Tim Liputan TV Beruang laporkan.